What's up school fans? Welcome back to Time Out! Dan juga Dante DiVicenzo. Tapi, I love it guys. Kita seneng sekolah drama kayak gini. Ini membuat gue semakin hype aja sih untuk NBA regular season yang akan mulai sembilan harian lagi. Tapi emang kayaknya mungkin dua tim tuh kayak gak mau kalah tadi ya. Karena kan mereka abis trade gitu. Kesannya gak ada yang mau kalah trade-nya. Tapi, New York Knicks tadi akhirnya bisa mengalahkan Minnesota Tim Woolf dengan skor 115-110. Dan ini merupakan kekalan pertamanya Minnesota di preseason sejak tahun 2022 lalu. Jadi, insidennya itu dimulai di quarter pertama guys. Dimana Dante dapet free throw. Tapi sambil dia free throw, dia sambil ngadep ke benchnya Knicks. Sampil dia bilang, that's what happened when they let you run the show. Lalu, dia sempat selipin tuh guys. Wajib ini pengen diselipin nih guys. Karena dia bilang, thanks for the trade. Itu kayaknya inside joke sih. Tapi kita gak tau persis kan sebenarnya dia ngomong itu ke siapa. Dia nyindir siapapun. Kita sebenarnya gak tau. Karena ya dia mukanya ngadep aja ke benchnya Knicks gitu. Tapi yang paling keren sih, setelah dia ngomong itu, free throw-nya masih masuk guys. Gokil banget ya free throw-nya masih masuk. Fokusnya dia, koncentrasi dia tinggi juga sih. Nah, ini kenapa juga gue butuh mic baru guys. Jadi, kalau ada pemain asing ideal mau trash talk seperti Dante. Mic gue bisa nangkep guys suaranya. Itu penting itu. Musicnya tinggi. Ini kayak gini-gini kan viral kan. Viral di NBA. Langsung gara-gara Dante ngomong gini. Gila, Bleacher Report, House Highlight. Semuanya nge-post inilah. Pokoknya itu kenapa guys. Saya butuh mic baru untuk ideal season depan. Terus, ya akhirnya ini kan momennya makin panas-makin panas. Pas lagi salam-salaman. Nah, Rick Brunson had a couple of words to say to Dante Di Vincenzo. Dia kayaknya gak seneng kalau si Tips itu di trash talk pas lagi game. Jadi, dia kayak pengen stand up aja sih. Buat temennya, buat sohipnya si Tips ini. Pahal tadi udah dijelaskan juga sama Dante. Dante sempat bilang, I was talking to Tips. Kalau misalnya ngomong suara di sini. Jadi, kacau juga sih si Rick Brunson. Sensi gila. Itu kayaknya dia. Tapi ini juga mungkin bisa kelihatan nih. Mungkin Rick Brunson juga punya sedikit andil untuk konstruk timnya si New York City. Tau kan dia juga bawa anak ya si Jalen Brunson ke situ ya. Dan itu kayaknya menurut gue awkward juga sih. Sampai bokapnya si Jalen ikut-ikutan. Karena Dante dan Jalen Brunson itu adalah best friend. Karena baru kok halah gak lama ini, si Dante tuh jadi groomsmennya si Jalen Brunson sih. Jadi, gue gak tau sih. Tadi setelah pas lagi press conference atau pas lagi ketemu media juga dia udah bilang bahwa insidennya dia sama si Rick Brunson nanti akan diselesaikan secara private. Tapi menurut gue, Dante bete lah. Itu dia frustasi dan juga pengen ngasih tau aja sih ke Nix. Kalau gue gak seneng main di-treat sama kalian gitu loh. Karena gue liat sih dia pengen sebenarnya main sama si Villanova guys-nya mereka. Mereka yang udah mau jadi Villanova Nix kan tadinya kan. Walaupun memang ada rumor katanya dia gak happy. Tapi menurut gue itu rumornya gak benar sih. Kayaknya rumornya salah kelihatannya sih. Dante sebenarnya pengen banget. Dan juga gak mau miss out main sama temen-temennya. Menurut gue dia juga korban sih. Korban trade karena ya sebenarnya si Nix itu pengen pindahinnya si Julius Randle yang kontraknya udah mau abis. Jadi, intinya sih kalau dari momen tadi sih ada sedikit miscommunication dan juga mungkin Dante just wanna, you know, let the Nix know about his feelings. Menurut gue sih itu aja sih. Tapi, bakal seru sih. Nanti gamenya antara New York Knicks melawan Minnesota Timberwolves. Sayangnya mereka cuma ketemu dua kali ya. Tapi siapa tau bisa ketemu di NBA Finals. Gila, kalau ketemu di NBA Finals sih asik sih itu pastinya. Dante tadi solid banget sih buat Minnesota. 15 poin dan juga 7 assist. Dante ini, menurut gue sih akan sangat membantu banget untuk Minnesota this upcoming season. And of course Anthony Edwards tadi juga unconscious. Unconscious banget. 31 poin. Termasuk 8 kali. 3 poin. Apakah ini The New Splash, brother? Bisa jadi nih. Karena dua-duanya kayaknya bisa mencetak 3 poin banyak banget sih untuk Minnesota Timberwolves. Nah, sekarang pertanyaan yang paling penting adalah apakah kalian akan start Mike Conley atau akan start Dante DiVincenzo? Hmm, Chris Finch akan pusing sih. Gue rasa Chris Finch akan pusing banget karena ya kita tau Mike Conley catran leadership-nya dibutuhkan juga sama Minnesota. tapi Dante, man. He got that dog in him, bro. Dan asyik banget menurut gue yang ngeliatin Dante sama N-Man main berdua tuh N-Man juga seneng banget katanya main sama si Dante. Katanya main sama Dante tuh makes everything easy for him. Jadi, kalau gue sih pengen start Dante. Jujur, gue pengen start Dante sih over Dante. Dante kok Dante? Dante over si Mike Conley sih. Tapi gue pengen denger pendapat kalian yang bisa tulis di comment section. Apakah kalian akan start Mike Conley atau Dante bersama Anthony? Cukup penasaran sih. Yang asem sih hari ini Rob Dillingham, man. Gue baru aja jagoin dia jadi rookie of the year. Hari ini dia satu dari sembilan, man. Main di Madison Square kayak nervous sih, kayaknya. Dia kayak gugup, man. Disana hanya dua poin aja tadi. Ini ya. Mungkin gara-gara ada Rosie. Siapa namanya? Rosie. Rosie mungkin dari Blackpink nonton Quartzite. Mungkin jadi gak lalu curok kayaknya. Tapi dia belum apa-apa. udah kena jinx-nya Rocky Padilla si Rob Dillingham. Jalan Bronson tadi seperti biasa top scorer dengan 24 poin dan juga 6 assist untuk New York Knicks. So far menurut gue Cat looking pretty good offensively untuk New York Knicks dan juga energinya sih bagus sih. Menurut gue dia kayak kebawa ya sama energinya yang ada di Madison Square Garden. Cat double-double, man. 16 poin, 16 rebound. Gue gak ingat sih terakhir kapan Cat dapet rebound sebanyak ini sih. Jadi it's a good sign. It's a good sign for New York Knicks menurut gue. Dia juga tadi ada 3 steals juga. jadi kalau misalkan si Cat ini bisa consistent ya 40% 3 poinnya. Wuh, Knicks is gonna be a monster, bro. Dia gonna be so scary menurut gue sih New York Knicks nanti di regular season tadipun juga ada sekali yang dia ngebump si Josh Minot itu sampe jatuh harus ditembak 3 poin. Josh Minot itu rookie banget nih? Tapi gue gak tau sih dia rookie atau enggak gue gak sempet cek tapi gila, man. Dibump sama si Cat tadi sampe jatuh sih. And OJNNRB juga solid deh offensively 19 poin. The Knicks looking good so far benchnya juga scoringnya oke banget dengan ada campaign walaupun hari ini jagoan gue Tyler Kolek gak main tapi ada Deuce McBride they look pretty solid, man. Ada Landry Schmett juga. Jadi kita liat lah nanti di regular season apakah mereka bisa mengalahkan Boston Celtics atau tidak untuk jadi juara di season conference. Guys, tadi abis game guys, it was nice untuk liat Cat and Anthony Edwards tookeran jersey sampe di komen sampe, aduh Ant-Man sampe komen lagi dia pengen reunite sama Cat nanti ini in the future. Apakah itu kode? Apakah itu kode kalau dia pengen ke New York? Hmm, never know. Tapi that will be insane dong ya. Dan sekarang gue mau bahas rookie-nya Memphis Grizzlies yaitu Zack E.D. Gue baru aja liat halisnya dia kemarin lawan Chicago Bulls and I was very impressed bro. Memphis kemarin ini menang 124-121 dari Chicago Bulls stat lainnya E.D. 15 poin 8 rebounds 4 assist 3 bloks dan 0 turnover in 22 minutes ini menurut gue crucial sih big man rookie dan dia bisa 0 turnover men itu impressive banget sih dalam 22 menit dan dia yang jaga Nick Fusovic loh dia yang jaga Nick Fusovic men karena kemarin itu Zack E.D. starter jadi dia ketemu dengan starternya Chicago Bulls juga guys jadi kalau gue liatin game-nya dia tuh soft touch banget lah around the rim susah sih untuk ngajarin kayak gitu dia juga ada beberapa kali long hook shot juga kalau gue liat sekilas itu mainnya ke Yao Ming udah ada yang panggil dia Maple Ming sih gila banget cepet banget dia panggil dia Maple Ming tapi kalau gue liat dia kayaknya banyak belajar dari permainan di Yao Ming karena kan di tingginya mirip-mirip sama Yao Ming dia tinggi banget mungkin Yao Ming bisa menjadi role model yang cukup bagus menurut gue dan gue liat juga dia mainnya simple aja lah yang dia udah bisa lakukan dan dia tuh gak melakukan hal-hal aneh yang kayak di luar zona nyaman disitu kenapa menurut gue dia bisa produktif banget dan ini merupakan improvement dari Konghala first two gamesnya dia itu cuma 6 poin kali ya di preseason dan ini maybe he's a quick learner dan juga mungkin semakin nyaman juga di offense-nya si Memphis Grizzlies ESPT juga not bad sih actually footworknya dia oke banget sih si Zack Edy ini jadi kan makanya tuh banyak banget bilang wah Zack Edy kayaknya bisa aja ke second round ataupun juga late first round tapi ternyata kayaknya Memphis pick up a great piece in Zack Edy dan mungkin sekarang bisa aja nanti dia masuk ke conversation rookie of the year gue belum tau sih nanti dia kalau lagi regu season akan main seberapa banyak dan juga dapet seberapa banyak touch nanti kita perlu tunggu lagi tapi ya of course seneng lah liat dia sama Yuki kemarin ini jadi duet juga di lapangan untuk Memphis Grizzlies men Yuki men gak ada kasih dia sekali nuluk pass langsung didang dua tangan sama Zack Edy and Yuki juga gak kalah keren sih walaupun memang dia nembaknya 0 dari 5 3 point kemarin ini tapi men dia bisa run the offense untuk Memphis Grizzlies he dish out 8 assists kemarin ini dia juga plus 17 salah satu yang paling besar plus minus yang kemarin ini untuk Memphis Grizzlies itu gokil sih berarti lo bisa liat impactnya dia positif di lapangan walaupun dia mungkin pemain terpendek pemain terpendek mungkin di lapangan kemarin ini tapi man he's playing with his heart gila sih he's a dog too he's a dog man si Yuki ini dan Yuki yang ada asis yang ke J-Hoff that was really tough J-Hoff tadi finishnya pedang gue baru liat halnya sih lupa-lupa inget tapi tapi iya man asis-asisnya gue gak ada obat sih i think his feel for the game itu mungkin basketball IQ-nya sangat tinggi juga untuk Yuki Kawamura so i'm praying he will stay man walaupun kadang 10 day 10 exhibit 10 day exhibit contract oh stop gue kok lupa ya nama kontraknya tapi i think is he a two-way player oh my god guys remind me in the comment section but hopefully Memphis masa gak mau sih keep dia dapet fans dari Jepang dapet fans dari Asia dari Indonesia gila rame banget sih pasti yang akan ngikutin dia kalau memang dia mungkin siapa tau bisa jadi third string guard nantinya di Memphis Greece terus karena dia bisa men komplit sama pemain NBA bisa banget sih si Yuki sih jadi gue harapkan dia akan stay dan pastinya dia lebih jago daripada Brownie guys gila gak mungkin lah dia gak lebih jago daripada Brownie sekarang ini kalau kalian setuju kasih like ya guys kalau Yuki lebih jago daripada Brownie James let me know tapi J-Hoff juga solid pick ya solid pick up untuk si Memphis Greece kemarinnya hampir double-double 18 points dan juga 9 rebounds versatile dia juga bisa lincah banget dan juga bisa stretch the floor dia bisa nembak 3 point dia kalau kalian 4 kali 3 point kemarin jadi Memphis actually ada beberapa pieces yang menarik dan juga pastinya akan membantu mereka untuk bisa balik lagi ke NBA playoff this upcoming season jadi itu aja sih yang gue pengen bahas sebenernya untuk game-game karena masih karena banyak tim yang mainnya cadangan semua sih jadi gue malas komen yang ngomongin cadangannya semua tapi gue terakhir mau bilang dulu sih congratulations kepada Vince Carter yang baru aja dimasukkan ke Hall of Fame best dunker of all time for sure without a doubt gue nonton nonton NBA All Star 2000 yang di Oakland itu kayaknya udah gue nonton 30 kali 40 kali ada sih karena menurut gue itu adalah core memory gue core memory gue pas lagi umur 13 tahun belum mungkin 12 tahun waktu itu pasti 12 tahun gue asli itu sampe lompat gue pas ngeliat dia yang pertama kali slam dunk itu dunk pertamanya apa sih sebutnya 360 windmilling itu gue sampai lompat main di rumah gue inget banget pas nonton bener-bener half man half amazing itu nonton day indovision itu kayaknya day indovision sih guys udah kan parabola dulu tuh kalau nonton di star sports anjir umur apa yang di star sports ada yang inget kayak star sports guys star sports itu dulu harus diputer puter gitu parabola dicari channelnya anjir lho star sports channel lv mtv jaman-jaman gue Mike Kasem Mike Kasem ada yang tau itu Mike Kasem anjir umur berapa anjir kok jadi ngomongin itu tapi balik lagi ke Vince Corder um yeah satu lagi gue gak akan pernah lupa adalah dia ngelompatin pemain Prancis big mannya Prancis Frederic Weiss kalau namanya di olimpiade Sydney 2000 itu pertama kalinya sih gue ngeliat orang pemain pemain ya misalnya ngelompatin orang dalam pertandingan in game gila sih dan itu probably the most iconic in game dunk ever dan itu mungkin sampai 20 tahun lagi akan tetep dibicarakan sih gak mungkin gak dan bokap gue hoki sih bokap gue dapet fotonya guys itu hoki banget sih tapi Vince Corder emang layak sih untuk masuk ke Hall of Fame ini dia merubah culture basket di Toronto dia menghidupkan sih damn that classic Raptor jersey men selalu kalau lu liat itu pertama kali sih ingetnya kalau gak Damon Stodemire lo ingetnya Vince Corder gak mungkin enggak ya dia juga satu-satu pemain yang bermain 22 tahun 22 season di NBA oh ya satu lagi gue gak boleh lupa dia bikin gue percaya sih kalau pakai Nike Shox itu gue bisa ngedang sih gue gak bohong sih itu itu iconic juga itu iklan nih Nike Shox sih boing-boing-boingnya itu gila gue sampai beli dua Nike Shox gue mikir kalau pakai itu gue bisa ngedang sih tapi ternyata saya kemakan iklan guys ya once again gue bilang aja sih congratulations kepada Vince Corder dan juga Chauncee Billups kayaknya Chauncee Billups juga kayaknya masuk ke Hall of Fame tadi gue lihat sedikit videonya tadi pas di Instagram bagaimana dia pakai keacamata dan juga sama ada Ben Wallace juga that was pretty fun very funny speech sih dari Chauncee Billups tapi ada satu cerita lagi yang gue mau kasih kepada kalian untuk acara Hall of Fame ini si Little Shooter guys jadi si Little Shooter ini kayaknya diundang ke acara Hall of Fame ini karena ada beberapa barangnya dia ataupun juga sebutannya apa ya bukan merchandise sih nostalgia ah memorabilia nah beberapa memorabilianya dia itu kayaknya akan dipajang di di gedung Hall of Fame ini di Naismith Hall of Fame gue gak tau gedungnya dimana ya Nashville maybe gue lupa tapi yang pasti dia kayaknya sepatunya dan juga beberapa barangnya akan dipajang disana nah kan Little Shooter ini tapi emang gokil sih gue juga respect men emang Little Shooter men gokil men dia mungkin satu-satunya orang yang gue tau dia bisa nembak shooting konsisten dengan ada paku di ringnya sih gokil lah itu ide-idenya dia luar biasa lah ide-idenya dia tuh gak pernah kepikiran sih nembak-nembaknya sih menurut gue itu yang membuat dia kenapa bener-bener ya followersnya jutaan sih stay lucky nah dia juga yang membuat timnas putri kita mungkin juara juga kali sih karena dia sempat datang ke Surabaya ngelatih timnas putri kita emm semoga akan balik lagi ke Indonesia ya harapannya mungkin sekali lagi lah mungkin ngelatih timnas putra kita tapi emm ya jadi kan dia datang terus dia kayak bikin konten lah seperti biasa selama sama banyak legend lah fotonya bagus semua gue jernih semua fotonya giliran with the goat the one and only Michael Jordan fotonya burem guys aduh aduh itu stress banget sih gue pas ngeliat juga langsung gue share di discord gue kayak aduh pasang Michael Jordan lagi buremnya itu gue gak kebayang sih fotografernya abis jepret terus dia lihat deh wah gue gak kebayang sih ekspresinya fotografer sih pasti kayak oh shit pasti langsung oh shit burem lagi masih kayak gitu sih wah tapi fotonya masih di masih di post sama si literature obviously we can still see is Michael Jordan there emm aduh tapi gue yakin gak bisa tidur sih itu fotografernya sih kepikiran terus itu pasti sih gue tuh respect banget sih sama yang kerjain wedding sih videographer fotografer gue sangat respect sekali karena lo harus perfect man zero mistake gitu karena ya lo ke wedding gak bisa diulang juga sih ke wedding sih gokil sih itu pressure-nya tinggi men pressure-nya tinggi sih lo kalau jepret cuma sekali tuh pressure-nya tinggi sih sebagai fotografer sih apalagi kalau momen-momen penting ya gue juga sering sih foto main beberapa kali juga kalau gue selfie sering banget burem sih gak mungkin enggak sih tapi ya yang penting masih kelihatan lah ya pemainnya siapa Michael Jordan gitu hehehe damn i feel i feel his pain pas liat fotonya sih i feel his pain but yeah respect man kepada semua yang mengerjakan wedding sih udah itu aja sih gue ngomong-ngomong cukup thank you so much guys udah nonton timeout hari ini really appreciate everybody gue mau siap-siap dulu untuk LC Monday thank you guys for watching jangan lupa untuk like jangan lupa untuk comment i'll see you guys again in the next episode peace out everybody bye selamat menikmati